Horan, selamat siang Ketemu lagi dengan aku Eka Huta Galung Di youtube channelnya aku yang pertama Jadi di youtube channel kali ini Aku memang mengkhususkan video aku itu Tentang review buku Jadi memang sebenarnya Pada dasarnya aku gak punya Basic ilmu tentang sastra Atau tentang review buku Memang semuanya tergerak Karena aku suka baca buku Atau hobi baca buku Sehingga aku pengen membagikan Apa yang aku baca, apa yang aku dapatkan Buat teman-teman semua Semoga bermanfaat Dan mungkin untuk teman-teman ada yang mau cari Buku-buku yang menarik untuk dibaca Atau untuk didiskusikan Semoga youtube ini bisa bermanfaat Nah, kalau kamu suka dengan apa yang ada Di dalam youtube ini Dengan pembahasannya kita silahkan like dan subscribe Atau kalau misalnya ada kritik dan saran Yang memang sedikit bisa memperbaiki Atau membuat kesannya lebih menarik Atau ingin berdiskusi lebih lanjut Teman-teman boleh komentar di bawah ini Di youtube channel aku yang pertama Aku akan nge-review Tentang buku yang diterjemahkan Kedalam bahasa Indonesia pada tahun 2012 Dari penulis Yaitu Isan Abdul Kudus Jadi penulisnya ini basicnya ada di Arab Jadi dia pernah menulis Tentang perempuan yang Judul aslinya itu Warnasitu Ani Imrah Nah, yang diterjemahkan Kedalam bahasa Indonesia Dengan judul yang sama Yaitu Aku lupa bahwa aku perempuan Buku yang berhalaman 226 halaman ini Dan diterbitkan oleh Pustaka Alphabet Menjadi sesuatu yang menarik Untuk dibaca ketika aku pertama kali Ngedapatinnya di internet Jadi Karena sekarang aku berdomisili di tempat Yang memang untuk akses bukunya Cukup susah Karena memang biaya kirimnya Lebih mahal dari biaya pembelian bukunya Jadi aku mungkin lebih senang Untuk mendown di internet Tapi buat teman-teman yang mungkin akses Untuk mencari bukunya lebih gampang Aku sarankan untuk membeli bukunya secara legal Nah, buku ini Sebenarnya bercerita Atau lebih tepatnya Tentang gender sih sebenarnya Jadi Bagaimana seorang Isan Abdul Kudus Memberikan pemikiran tentang gender Atau tentang feminisme Tapi melalui novel yang menarik Sehingga untuk teman-teman yang mungkin selama ini Pingin belajar gender Pingin mengenal gender Tapi Kalau melihat buku-buku yang berat Kayak Simone de Beauvoir yang Kehidupan perempuan kan berat banget tuh Nah, bacanya juga Baru satu halaman Kita sudah mikir Nah Si Isan Abdul Kudus ini Merangkai kata-kata Atau merangkai Pemahaman feminisme Dan gender itu Dalam Dari sudut pandang sebuah novel Atau dari cerita Yang mungkin membuat kita sedikit terbawa Dan tidak terlalu bosan Dalam membacanya Nah Sedikit tentang Aku lupa bahwa Aku perempuan ini Yang diperankan oleh seorang perempuan Yang bernama Suat Yang lahir atau dibesarkan di budaya Arab Yang pasti kita semua tahu bahwa Budaya Arab Itu kan sangat patriarki ya Dimana laki-laki Lebih banyak mendominasi Dalam segala sudut kehidupan Nah, si Suat ini Dia dari dua bersaudara Dua-duanya perempuan Dia Dibesarkan dengan Pendidikan Atau dengan dukungan dari seorang ayah Yang memang merindukan sosok seorang laki-laki Anak laki-laki Jadi memang dari kecil Dia sudah punya Keinginan yang berbeda Dengan perempuan pada umumnya Jadi ketika banyak perempuan Yang suka main boneka-bonekaan Ternyata dia lebih tertarik Dengan dunia laki-laki Yang kenapa kelihatan Lebih maskulin Dan lebih menarik Kayak gitu Nah, dibesarkan dan dididik Dalam keluarga Yang sedikit terbuka Tentang peran perempuan Akhirnya Suat bertumbuh Menjadi seorang Perempuan yang aktif Dalam gerakan-gerakan sosial Dan puncaknya ketika dia Memulai dari SMA Ketika dia di tingkatan SMA Dia sudah memulai gerakan-gerakan Perempuan Dan dia memang sangat peduli Dengan kehidupan perempuan Pada saat itu Bahwa perempuan sedikit Mengambil peran dalam kehidupan masyarakat Nah, buku ini sebenarnya Plotnya itu mundur Jadi gak maju Jadi ketika dia Kayaknya dia sudah ada Di masa dimana Dia berumur 40-50an Dan dia sudah banyak Mengalami kegagalan Dalam hal rumah tangga Kelise ya Sebenarnya kalau teman-teman Yang aktif dalam dunia Organisasi Atau dunia sosial Kemasyarakatan Pasti sering menghadapi hal ini Dimana perjalanan karir Atau perempuan yang sering mengejar karir Itu gak semulus Dengan kehidupan pribadinya kita Nah, kayak itu Kegundahan atau kegelisahan Di awal bukunya Wanasitu Ani Imrah Atau Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan Dimana Suat Atau Isan Abul Kudus Itu membuka bukunya Dengan pergolakan hati Bahwa Ada sesuatu keputus asaan Di diri Suat Yang membuat dia Merefleksikan kehidupannya Dari dia kecil Sampai dia besar Dimana letaknya bahwa Dia Di satu sisi Menikmati hidupnya Yang penuh dengan Objektifitas maskulinnya Yang dia sukses Dalam hal berkarir Dia menjadi perempuan Yang disoroti Karena cukup Vokal Karena jarang ada Politikus perempuan Dan dosen perempuan Dan di satu sisi Dia mengalami rasa depresi Atau kesepian Atau keputus asaan Di akhir hidupnya Karena Kekosongan Seorang yang bernama Kaum Adam Atau laki-laki Di dalam kehidupannya dia Jadi Banyak banget Doktrin-doktrin Tentang Perempuan di dalamnya Dimana Kayak dia Sering melantarkan Tentang Pendapat dia Tentang sosok seorang perempuan Itu gak seharusnya Cantik itu Didominasi dengan Kulit putih Rambut panjang Pembawaan yang Ibu rumah tangga Yang selalu Ada di rumah Melayani suami Menunggu Dia sangat Tidak setuju Dengan hal itu Menurut dia Perempuan itu juga Punya hak Untuk Bangkit Atau untuk Mengerjakan hal-hal Yang dia suka Atau berkiprah Dalam hal karir Dimana nanti Dia akan jatuh cinta Ketika dia di tahap fase Dimana dia di kuliah Dan teman-teman Sebelum itu Kita harus tahu dulu Bahwa Suat ini Punya keperibadian Yang tangguh Dia punya prinsip Punya keinginan Dan dia hidupnya Sangat terencana Artinya ketika dia Punya goal Untuk menjadi seorang Politikus perempuan Dia sudah punya Step-step Atau langkah-langkah Yang mau dia ambil Nah ketika Seorang pria Yang bernama Abdul Hamid Datang kehidupan dia Jadi si Abdul Hamid Ini adalah Seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi Yang Berbeda karakternya Dari Suat Jadi dia ini Orang yang Lebih easy going Lebih enggak terlalu Mikirin sesuatu Lebih enak diajak bicara Enggak terlalu stres Dengan kehidupan Masyarakat Atau tidak terlalu punya Pemikiran Untuk mencapai Karir yang panjang Nah Tapi Karena Kita sering tuh Ketemu Dia ketemu dengan orang yang berbeda Dia merasa bahwa Klop Dia sedikit menyukai Atau mungkin Jatuh cinta dengan yang namanya Abdul Hamid Tapi satu poin penting Dari Suat Sebagai seorang perempuan Yang tangguh Atau perempuan yang punya prinsip Perempuan yang berjiwa Berbeda dengan perempuan Biasanya Dia akan sangat menekan Perasaannya Ketika perasaan itu Mulai membunca Jadi dia akan selalu memikirkan bahwa No Aku harus menghentikan masalah Hati Dan aku harus lebih Mempentingkan logika Ini nanti akan kelihatan Dimana prinsipnya Dalam memilih laki-laki Dan juga prinsipnya Dalam memilih Yang namanya Antara logika Dan perasaan Dimana menurut dia Mencari pasangan itu Tidak diutamakan Dalam hal perasaan Tapi dalam beri Kepada logika Apakah dia bisa Menunjang karirnya Kamu Sebagai perempuan Atau apakah Kedua hubungan itu Memiliki Timbal balik Yang positif Baik laki-laki Maupun perempuannya Jadi dia Tidak ingin Perempuan itu Seperti pembantu Di rumah Atau pelayan Untuk suaminya Dia menganggap Hubungan antara Laki-laki dan perempuan Itu harus setara Jadi Kalau laki-laki Punya karir yang panjang Dia juga ingin Perempuan punya karir yang panjang Mengurus anak Itu tidak cuma masalah Kodratnya perempuan Tapi kodrat laki-laki Dan perempuan Kayak gitu Nah Kemudian Pada akhirnya Seperti pada kebanyakan Kasus-kasus Wanita karir Nanti Si Suatnya Akan mengalami Pergolakan batin Dia akan dua kali menikah Satu dengan Abdul Hamid Satu lagi dengan Seorang dokter Kamal namanya Tapi dua-duanya gagal Karena masalah Kepribadian Jadi Di satu sisi Memang Di pernikahan kedua Suat Lebih banyak Membuat Perikahan itu Bukan seperti Kita mencari Pasangan hidup Atau kita mencari Batara rumah tangga Tapi lebih kepada Menutupi sisi Keperempuanannya dia Supaya di mata publik Itu lebih Enak Nah teman-teman Sebenarnya Buku aku Lupa bahwa aku Perempuan ini Sangat familiar Dengan perempuan yang aktif Dalam kegiatan sosial Jadi Kita tuh sering Dituntut Untuk menjadi perempuan Yang dengan Pemikiran-pemikiran Yang luas Tapi di satu sisi Kita punya Sisi ke perempuan Yang ingin kita Tutupi Seperti itu Jadi Menarik bukunya Karena Untuk orang-orang Yang Sering Terlibat Dalam kehidupan-kehidupan Karir Bingung antara karir Atau Rumah tangga Atau bagian Sebenarnya Peran perempuan Dalam keluarga Dan peran perempuan Di dalam karir Bukunya sangat menarik Untuk dibaca Walaupun Sisi kelemahannya Adalah memang Buku ini kelihatan sekali Untuk memberikan Masukan terhadap Masalah isu gender Dimana nanti Pada satu bagian Akan terasa Sangat membosankan Karena akan terlalu banyak Teori-teori Tentang keperempuanan Karena itu Pemikiran-pemikiran Siswa tentang Sosok seorang perempuan Di matanya dia Walaupun Sebenarnya Pada akhirnya Nanti Akan Terlihat Sebuah permasalahan Bahwa Dalam diri Suat Sampai akhirnya Dia akan mengalami Pergolakan batin Bahwa Dia tetap Dalam satu sisi Merasa tidak bahagia Dengan kehidupan Pribadinya Tapi di satu sisi Dia bahagia Dengan kehidupannya Dimana dia nanti Akan menjadi Seorang DPRD Perempuan Dan seorang aktivis Perempuan paling vokal Di masanya Akan menjadi dilema Pada akhirnya Karena tidak memberikan Satu konklusi Sebenarnya Memang bukunya juga Tidak memberikan Satu kesimpulan Apakah Pada akhirnya Nanti Si Isan Abdul Kudus Ini Merasa bahwa Perempuan itu Lebih baik Daripada Laki-laki Maksudnya Perempuan lebih baik Berkarir Berkarir Atau berumah Tangga Dia tidak memberikan Kita kesimpulan Atau tidak memberikan Kita pilihan Dia lebih memilih Oke Mungkin ini satu gambaran Kalau kamu suka Dengan Tipe karir Kamu akan Konsekuensinya Mengalami Mungkin Tegagalan Dalam hal Kehidupan pribadi Tapi Kalau kamu memilih Kehidupan pribadi Mungkin kamu akan Bahagia dalam Kehidupan pribadimu Sebagai seorang Kodrat perempuanmu Tapi mungkin Kamu tidak memberikan Dampak Sebagai manusia Sebagai seorang Perempuan Kayak gitu Sebanyak sih Mungkin pertanyaan-pertanyaan Atau banyak Hal-hal yang nanti Akan bisa digunakan Untuk Dokumentasi Atau bahan Diskusinya Kedepan Tentang Sosok perempuan Tapi Saya sangat sarankan Kalau misalnya Teman-teman Pengen Membaca Buku Anasitu Ani Imra Atau aku lupa Bahwa aku perempuan ini Mungkin sedikit Boleh membaca dulu Pengantar Tentang gender Sehingga Teman-teman Mungkin sedikit Lebih objektif Dalam membaca Bukunya Karena menurut saya Kalau teman-teman Tidak punya Basic Pengantar Untuk gender Mungkin akan sangat Bertolak belakang Dengan pemikirannya Seorang swat Tapi kalau teman-teman Misalnya Sudah membaca sedikit Tentang pengantar gender Teman-teman akan mengerti Bahwa Kejadian-kejadian Seperti ini Sering dialami oleh Perempuan pada masa kini Seperti itu Jadi itu sedikit Review Review buku dari aku Tentang Wana Situ Ani Imra Dan aku tidak bisa Bilang bahwa Vlog ini Sempurna Tapi jauh dari sempurna Dan aku sangat Mengharapkan komen Teman-teman Untuk Membuat Vlog-vlog selanjutnya Lebih Berterarah Lebih Pembicaranya Lebih enak Dan lebih Bisa untuk Didiskusikan So See you next time Untuk buku aku selanjutnya Dan kunjungi juga Vlog-nya aku Ketagalung Ekablogspot.co.id Disitu juga aku buat Review-nya Tentang Wana Situ Ani Imra Atau aku lupa Bahwa aku perempuan Bye-bye See you soon